Intro Assalamualaikum sahabat spiritual Pemberantasan Kang Ujang Bustomi melawan para pasukan dukun santet terus dilakukan hingga saat ini Kang Ujang Bustomi tidak ada henti-hentinya membuat konten yang membahas dirinya melawan para praktisi dukun Kang Ujang Bustomi juga akan memberantas Nyiroro Kidul dan akan melangsungkan kabin kontrak Seperti yang kita ketahui Nyiroro Kidul sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa Nyiroro Kidul merupakan sosok roh atau dewi dan dikenal sebagai ratu laut selatan Konon, Nyiroro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusirayahnya karena ulah ibu tirinya Kedudukan Nyiroro Kidul sebagai ratu lelembut tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual laut selatan Jawa Yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyiroro Kidul Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda, Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram dari abad ke-16 Namun sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Ayo sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang Kang Ujang Bus Tommy pada videonya beliau tidak menggunakan nama asli Melainkan nama Samaran yaitu Kang Ujang Bus Tommy bernama Samaran Tommy Kang Ujang Bus Tommy langsung menuju tempat dukun yang bisa menghadirkan sosok Nyiroro Kidul Setiba di lokasi dukun tersebut sedang melakukan ritual Namun Kang Ujang Bus Tommy menyapanya dengan ucapan Assalamualaikum Kemudian Kang Ujang Bus Tommy menjelaskan Jika dirinya bernama Tommy berasal dari Bandung Dan Kang Ujang Bus Tommy juga menjelaskan Jika dirinya sudah janjian dengan dukun tersebut Kang Ujang Bus Tommy langsung menyatakan bahwa beliau ingin melakukan ritual pesugihan Dan ingin kawin dengan Nyiroro Kidul Dikarenakan Kang Ujang Bus Tommy terlilit hutang dan istrinya banyak Kemudian Kang Ujang Bus Tommy menanyakan biaya untuk melakukan ritual pesugihan Dan kawin kontrak dengan Nyiroro Kidul Dukun tersebut menjelaskan Jika melakukan ritual pesugihan dan kawin kontrak dengan Nyiroro Kidul hanya 3 juta saja Dukun tersebut juga menjamin kekayaan untuk Kang Ujang Bus Tommy Kurang dari 1 tahun Kang Ujang Bus Tommy dipastikan akan kaya Ujar dukun santet tersebut Kang Ujang Bus Tommy bertanya sudah berapa lama dia menjadi dukun Dan ternyata dukun itu masih setengah tahun menjalankan ritual pesugihan tersebut Ada pasiennya masih ada 4 orang yang sekarang sudah dijamin kaya raya semua Kang Ujang Bus Tommy menjadi pasien yang kelima Kang Ujang mengaku banyak hutang karena beliau pernah kuliah di Amerika Kang Ujang Bus Tommy bertanya siapa sosok wanita yang akan dinikahkan dengan beliau Dukun itu menjawab bahwa wanita itu adalah Nyiroro Kidul Dukun itu bertemu Nyiroro Kidul saat kejadian kecelakaan di jalan tol Saat itu Nyiroro Kidul banyak menjelakakan orang yang lewat di jalan tol tersebut Maka dari itu si dukun mengajak untuk bekerja sama melakukan ritual pesugihan saja Dukun itu juga menjelaskan cara membayar ritual pesugihan tersebut kepada Kang Ujang Bus Tommy Dan dia juga menyuruh Kang Ujang Bus Tommy untuk siap jiwa dan raganya mengawini Nyiroro Kidul Bahkan berhubungan badan dengan Nyiroro Kidul kapanpun dan dimanapun itu Kang Ujang Bus Tommy harus menyediakan satu kamar khusus untuk ritual tersebut Dan siapapun itu tidak boleh ada yang tahu tentang ritualnya Kang Ujang Bus Tommy bertanya tentang asal-usul ilmu dukun tersebut Ternyata ritualnya adalah keturunan dari orang tuanya yang sudah lama meninggal Karena dukun tersebut tidak tahu dengan ilmu ritual tersebut Akhirnya dia mendatangi pelabuhan ratu dan pengandaran untuk mencari sesuatu dan menimba ilmu yang belum diajarkan oleh orang tuanya Kang Ujang Bus Tommy mengaku sudah tidak sabar lagi ingin kaya dan ingin mengawini Nyiroro Kidul Dukun itu pun mengundang Nyiroro Kidul dan memanggil dengan mantra-mantanya sambil menebar bunga ke sungai yang ada di depannya Dan Nyiroro Kidul pun terlihat nampak dari seberang air Dukun itu menyuruh Kang Ujang Bus Tommy untuk bertemu dan ngobrol langsung dengan Nyiroro Kidul Kemudian Kang Ujang Bus Tommy menghampiri Nyiroro Kidul tersebut dan berbicara dengannya Nyiroro Kidul menanyakan apa tujuan Kang Ujang Bus Tommy memanggil dirinya Kang Ujang Bus Tommy menjelaskan bahwa beliau ingin kaya dan sanggup mengikuti syarat-syaratnya Salah satunya yaitu Kang Ujang Bus Tommy akan dijadikan tumbal dan dayang-dayang Dan Kang Ujang harus kawin dengan Nyiroro Kidul Dan Kang Ujang pun harus menjidakkan kamar khusus 1x24 jam dengannya Dan menyiapkan kembang yaitu bunga melati dan bunga tujuh rupa Setelah berbicara lama dengan Nyiroro Kidul Kang Ujang Bus Tommy tiba-tiba berdiri dan menghadap ke atas Dan seolah-olah di atas ada setan Dan Nyiroro Kidul tiba-tiba ketakutan seperti orang kesurupan Dan dukun yang tadi menghampirinya dan dukun tersebut lari mengaku tidak sanggup melawan setan tersebut Lalu Kang Ujang Bus Tommy menyadarkan wanita yang mengaku Nyiroro Kidul tersebut Wanita itu terheran-heran kenapa dia ada di tengah sungai Dan ternyata wanita itu hanya disuruh dukun untuk berpura-pura menjadi Nyiroro Kidul Lalu wanita itu meminta ampun pada Kang Ujang Bus Tommy Wanita itu dibayar 200 ribu untuk menjadi Nyiroro Kidul Dan akhirnya wanita itu pun mau pulang Itulah ulasan Kang Ujang Bus Tommy mendatangi tempat dukun yang bisa mengundangi Nyiroro Kidul Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah yang positif Terkait ulasan kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan Baik yang disengaja maupun tidak disengaja Terima kasih yang sudah menonton video ini Dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami Kami doakan supaya kalian semua dilancarkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin 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 Am